Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku agribisnis jeruk Indonesia adalah musim panen buah jeruk yang relatif singkat dan cenderung bersamaan. Hal ini menyebabkan ketersediaan buah jeruk melimpah saat panen raya dan harganya turun drastis. Diperlukan suatu teknologi yang dapat mengatur waktu pembuahan di luar musim sehingga produksi buah dapat terjaga sepanjang tahun dan pelaku agribisnis jeruk dapat memperoleh keuntungan yang memadai. Teknologi bujang seta atau singkatan dari buah berjenjang sepanjang tahun adalah teknologi untuk mengatur waktu pembuahan tanaman jeruk di luar bulan Mei hingga Agustus yang merupakan waktu alami pembuahan tanaman jeruk. Teknologi ini mampu memanipulasi proses fisiologis tanaman jeruk, terutama proses pembungaan dan pembuahan yang berlangsung secara bertahap dan berkelompok sesuai dengan jenjang umur dan stadia ranting atau tunas yang ada di pohon. Teknologi bujang seta dapat menghasilkan produksi buah secara bertahap, bahkan mampu panen hingga 6 kali setahun sesuai dengan hasil penelitian balit jestro pada tahun 2019. Data produksi menunjukkan peningkatan jumlah buah 1,7 hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan teknologi konvensional. Kabupaten Banyuwangi memiliki kawasan agribisnis jeruk hingga kurang lebih 15 ribu hektare yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan di sana, Kementerian Pertanian menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot proyek agribisnis jeruk di Indonesia pada tahun 2016. Penerapan teknologi bujang seta di Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa panen dapat dilakukan 6 sampai 11 kali dengan harga tertinggi pada bulan Januari dan Desember sebesar 7 ribu rupiah per kilogram dan harga terendah pada bulan Juni sebesar 3 ribu rupiah per kilogram saat panen raya. Teknologi bujang seta terdiri atas beberapa komponen, yaitu manajemen kanopi, manajemen hara, serta manajemen hama dan penyakit. Pada manajemen kanopi, dilakukan pemangkasan pemeliharaan dengan menghilangkan cabang yang sakit dan tidak produktif. Manajemen hara dilakukan dengan pemupukan secara periodik menggunakan pupuk cair dan pupuk padat secara bergantian. Untuk meningkatkan kesehatan tanah, diberikan pupuk kandang pada awal pumpukan. Sedangkan untuk meningkatkan kemanisan buah, diberikan pupuk kiserit selama periode pembungaan. Manajemen hama dan penyakit difokuskan pada penyakit burik kusam buah yang disebabkan oleh tungau, trips, embun jelaga, embung tepung, dan kudis. Seluruh komponen teknologi ini mampu memicu tumbuhnya akar baru, merangsang pertumbuhan bunga, serta meningkatkan kualitas buah. Teknologi bujang seta telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2017 dan menghasilkan produksi 75% lebih tinggi dibandingkan tanaman jeruk tanpa bujang seta. Buah dapat dipanen sekitar 3 bulan sekali, sehingga dalam kurun 1 tahun dapat dipanen sebanyak 5 kali. Hal ini berbeda dengan tanaman jeruk tanpa bujang seta yang hanya dapat dipanen 2 kali, yaitu saat panen raya dan panen apitan. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa usaha tani jeruk dengan penerapan teknologi bujang seta dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 2 kali lipat dibandingkan tanpa teknologi bujang seta. Secara sosial, penerapan teknologi bujang seta juga meningkatkan perilaku petani, di mana mereka menjadi semakin rajin dalam melakukan pemeliharaan tanaman. Teknologi bujang seta telah diterapkan di beberapa kabupaten di Indonesia dengan pendampingan secara intensif oleh BPSI JESTRO, diantaranya di Banyuwangi, Malang, Sambas, Rejang Lebong, Banjar, Pelalauan, Batang, dan 50 kota. Berdasarkan hasil evaluasi di tingkat petani, secara teknis teknologi bujang seta mudah diterapkan dan dengan demikian memiliki potensi untuk direplikasi di daerah sentra produksi jeruk lainnya. Inovasi teknologi bujang seta dapat dilakukan dengan menerapkan strategi manajerial dan sosial. Strategi manajerial meliputi penderasan arus informasi dan diseminasi melalui penyuluhan langsung, demo plot, penyebaran media cetak, training of trainer, dan pelatihan lainnya, asistensi kepada petani baik tatap muka maupun melalui media, serta pemanfaatan jaringan informasi modern dengan mengembangkan aplikasi klinik bujang seta berbasis Android. Penerapan teknologi bujang seta secara luas diharapkan mampu menjawab tantangan impor buah jeruk, memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta menjadi alternatif penyediaan gizi masyarakat sepanjang tahun.